Intro Kayak begini nih, polisi Indonesia akhir 1980an Kompilannya simpel, seragam, topi, sepatu dinas, peluhin Sebelumnya juga mirip-mirip, intinya wajah polisi Indonesia dulu gak nyeremin Sekarang, ya beda Video ini muncul baru-baru saja Apa yang dikenakan polisi di video ini sangat berbeda dari yang kamu lihat di bagian pembuka tadi Polisi terlihat mengenakan seragam mode perang Ada tamen, tutup kepala, alat pukul, hingga tentu saja gas air mata Padahal yang berada di depan mereka adalah warga sipil biasa yang gak bawa senjata berbahaya Jika kurang, kamu bisa simak meletusnya peristiwa kanjuruhan ini Polisi lagi-lagi tampak seperti hendak perang Mengkap memakai atribut perlindungan diri sampai senjata Semua contoh tadi menggambarkan ada transformasi di tubuh polisi Yang lantas dapat dirangkum ke dalam satu pertanyaan Kenapa mereka seperti tentara siap tempur? Untuk mencari tahu jawabannya, dari pertanyaan tersebut kita bisa memulainya lewat sosok ini Namanya Sukanto Ia adalah kapolri pertama republik ini Yang diangkat Sukarno pada September 1945 Saat diangkat, tugas Sukanto cukup berat Bagaimana caranya ia dapat mengubah polisi Yang sebelumnya lekat dengan alat represi pemerintah kolonial Menjadi pengabdi negara yang dekat bersama rakyat Soal ini, Muhammad Hatta juga pernah bilang Betapa pentingnya mereformasi polisi Agar gak terjebak dengan warisan kolonial Yang menempatkan mereka sebagai senjata politik Misi Sukanto untuk mewujudkan polisi sivil yang ideal Nyaris terwujud Sampai akhirnya, riak-riak kecil yang berupa jadi besar Di tubuh polisi waktu itu menggagalkannya Polisi saling sikut memaksa Sukanto diperhentikan secara dahormat Oleh Sukarno pada penghujung 1959 Cita-cita polisi sivil yang ideal kian menjauh Kalah pada 1961 pemerintah menetapkan bahwa polisi Berada dalam satu kesatuan dengan angkatan bersinjata Dari sini, berpahan begitu lama dan memanfaatkan dengan baik polisi Terutama orde barunya Soeharto untuk mengamankan kekuasaan mereka Jelang kekuasaan Soeharto tumbang Suara untuk memisahkan polisi dari angkatan bersinjata kian kuat Bija Habibi, misalnya, menyebut kalau tujuan memisahkan polisi dan abri Ialah untuk menjadikan polisi lebih profesional dalam melayani masyarakat Selain itu, Habibi gak ingin polisi jadi alat kekuasaan Sebagai mana yang terjadi di era orde baru Keinginan itu terwujud setahun setelah reformasi 1998 Polisi pisah dengan abri, berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden Untuk memukulkan pemisahan tersebut, regulasi baru pun dibentuk Dengan pisah dari abri atau TNI, polisi semakin memiliki ruang dan otoritasnya sendiri Semua berpijak pada ketentuan menjaga keamanan dalam negri Seperti yang tertera pada undang-undang Keberadaan poin itu lantas bikin polisi punya kewenangan yang cukup besar Pada 2003, lahir satu unit khusus di kepolisian bernama Densus 88 Unit ini lahir untuk merespons tindak terorisme yang muncul pada awal 2000an Salah satunya yakni Bom Bali 2002 Secara tampilan, personal Densus 88 sangat mirip dengan pasukan perang Ia dilengkapi rompi anti peluru, helm kepala, dan senjata harus manjang Tampilannya kurang lebih mirip Brimob yang notabene eksis dulu sejak masa kemerdekaan Seiring waktu, tampilan polisi makin seperti sendadu Bahkan untuk urusan-urusan mengamankan jalannya demokrasi Gambar ini diambil saat reformasi dikorupsi terjadi pada 2019 Polisi tampil seperti hendak beradu ngali di zona perang Demo merespons kelemahan KPK dan ancaman kesipil lainnya ini Dihadiri ribuan orang atau mungkin lebih Serta diisi oleh elemen manasiswa sampai buruk Dalam beberapa kesempatan mereka juga gak ragu buat unjuk kekuatan eksesif Seperti yang terjadi di Kanjuruhan Malang Polisi disebut makin militaristis sebab masih adanya ruang-ruang yang tercabur Dengan kewenangan tentara pasca reformasi Tentara sudah dikembalikan ke barang Artinya gak lagi mengurusi persoalan sipil Sebagai menegar marah terjadi di masa objek baru Akan tetapi muncul satu institusi bernama kepolisian Yang kemudian mengambil peran menjaga keamanan dalam negeri Tren yang berkembang makin surat Misalnya, mereka yang melakukan demonstrasi seketika dicat musuh negara Atau punya motif mengguningkan kekuasaan Dari situ, polisi punya justifikasi untuk bertindak seperti militar Justifikasi itu berbanding lurus dengan anggaran yang menyapat kepolisian Dalam lima tahun terakhir, anggaran polisi dalam APBN memang cenderung meningkat Pada 2018, jumlahnya mencapai 98,1 triliun Empat tahun berselang sudah sentuh 108,4 triliun Angkanya gak jauh berbeda untuk tahun depan Yang perlu dikritisi, semakin militaristis polisi Semakin besar pula peluang sipil jadi korban Data sudah menunjukkan soal kecemasan ini Ekapitulasi kontras sebut sepanjang Juni 2020 hingga Mei 2021 Ada 651 tindak kekerasan yang dilakukan polisi Lebih dari setengahnya dilakukan level Polres Di susul polga dan posek di posisi terakhir Tindak kekerasan paling banyak ialah penembakan Yang menewaskan 13 orang dan melukai 98 lainnya Dalam satu kesempatan Kapolri Jenderal Istio Sigit berjanji Untuk mereformasi institusinya Sudah 24 tahun sejak kata reformasi menggema Dan sekarang kira-kira butuh berapa lama lagi Agar perubahan di tubuh kepolisian benar-benar terwujud Terima kasih telah menonton!